Assalamualaikum sahabat youtube Jumpa lagi dengan Dibin Channel Jangan lupa subscribe channel ini ya Agar dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat Buat kalian Pernahkah kalian mengalami Memori handphone kalian kehabisan ruang Alias penuh Terutama untuk handphone dengan RAM kecil Dan hal ini mengganggu penyimpanan Baik itu kita akan menemukan foto Ataupun video Ataupun saat kita merekam video Dan waktu kita kehabisan ruang Keputu langkah-langkah berikut ini Untuk membuat ruangan di handphone Anda menjadi kerja Untuk handphone dengan RAM kecil Biasanya sering kehabisan ruang Kehabisan ruang memori Ataupun memori sistemnya Cepat sekali penuh Biasanya dengan ditandai Munculnya notifikasi seperti ini Ada beberapa cara untuk mengatasinya Yang pertama Anda bisa pilih aplikasi yang tidak digunakan Dan kemudian menghapusnya Cara yang kedua Anda bisa masuk ke galeri Dan menghapus foto, video, ataupun file yang tidak perlu Dan cara yang ketiga Anda bisa dengan cara membersihkan sampah Pada hape Xiaomi sudah dilengkapi dengan pembersih Aplikasinya yang ini ya Aplikasi keamanan Langsung saja kita buka Untuk membersihkan ruangan Biarkan ini berjalan Sedang melakukan Pembersihan Atau Pengoptimalisasi Semua Sistemnya ya Disini ada tulisan Beberapa item dapat dioptimalkan Langsung saja kita klik pada optimalkan Lalu kita klik pada pembersih Disini untuk membersihkan sampah-sampah Disini ada 293 MB Ukuran sampah ya Langsung saja kita klik bersihkan Lalu yang berikutnya Kita klik disini Pindah keamanan Yaitu disini untuk memindai antivirus Nah sudah selesai Kita kembali Lalu disini kita klik Ini baterai ya Untuk pemakaian baterai Tidak ada masalah disini Lalu meningkatkan kecepatan Kita klik disini Lalu kita kembali Dan disini ada Kelola APL Jadi disini kita bisa pilih Aplikasi mana yang tidak perlu Dan kita bisa menghapusnya Lalu ini pembersih lanjutan Nah disini kita bisa membuang file-file Ataupun video atau foto yang tidak perlu ya Jika sudah selesai kita keluar Dan satu lagi Yang terakhir bisa kita bersihkan dari sini Di setelan Atau pengaturan ya Kita klik disini Lalu kita klik tentang telepon Lalu kita cari penyimpanan Ini dia Kita klik disini Ini sedang menghitung ya Nah ini Tersedia 1,4 Dari total 16GB Kita scroll ke bawah Disini penggunaan Digunakan untuk aplikasi Dan data aplikasi 6,65GB Dan ini gambar dan video Kemakaiannya Audio Data dalam cek Dan file lainnya 1,82GB Jadi disini yang kita bersihkan Ini data dalam cek Sekarang kita lihat disini 1,4 Nah Yang dapat kita bersihkan disini 300 MB Kurang lebihnya ya Caranya kita klik disini Nah disini Nah disini hapus Data dalam cek Ini akan menghapus Data dalam cek Untuk semua apl Untuk menghapusnya Kita klik ok Kita klik ok Dan tunggu Sistem akan membersihkan ini Nah sekarang Sedang dihitung ulang Nah sisanya 16,65MB Sekarang kita lihat Ke total yang tersedia Nah Sudah bertambah 300MB Jadi 1,76GB Jadi ada penambahan 300MB ya Dari Pembersihkan data Aplikasi disini Dan untuk aplikasinya sendiri Tetap aman Datanya Tidak ada yang hilang ya Hanya Membersihkan Sisa-sisa Bekas kita Browsing Atau kita Membuka Apl tersebut Jadi data-datanya Tetap aman Nah disini Nah disini Lumayan ada penambahan 300MB ya Nah itulah sahabat youtube Cara mengatasi Memori Atau ruang Memori Sistem Yang Penuh Biasanya ditandai dengan Munculnya notifikasi Memori Penuh Atau ruang Penyimpanan Penuh Dengan cara-cara ini Kita dapat Sedikit Memperluas Ruang Penyimpanan Sehingga kita Masih bisa lagi Menyimpan Lakukan saja Ini secara Berkala Supaya Menjaga Agar ruang tetap Tersedia Untuk Penyimpanan Mudah-mudahan Tutorial ini Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Dan terima kasih Juga Buat yang sudah Subscribe Di Junyun Channel Kami nantikan Komen Kritik Dan sarannya Dan Tetap Ditunggu saja Video Ataupun Tutorial berikutnya Dari Junyun Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih